Intro Halo guys, jumpa lagi di Opinion Bersama gue Iman Syafi'i Dan gue Bang Eransyahan Nah, mungkin kalian masih ingat soal polemik serbuan tenaga kerja asing Terutama dari Tiongkok ke Indonesia Nah, belum selesai soal ini Diperparah lagi dengan munculnya sebuah perpres Atau peraturan presiden dari Presiden Jokowi Yang ngomongin tentang TKA juga Nah, ada beberapa pihak yang menuding bahwa Nih, lihat kan yang ada di perpres ini Maka TKA masuk ke Indonesia itu dipermudah Baik yang legal maupun juga yang ilegal Nah, selengkapnya kita akan ngomongin soal ini Jangan kemana-mana, tetap di Opinion Kenapa rat asing yang gak akan masuk Bekerja yang notabene kita gak tau latar belakang mereka Ini kok gampang banget online dan 2 hari Hati-hati nih Ini perpres TKA Perpres 20 Kita periksa, kita akan pelajari Apakah perpres ini benar-benar melindungi pekerja Indonesia Pada tanggal 5 April kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan perpres atau peraturan presiden mengenai penggunaan tenaga kerja asing Kenapa akhirnya dikeluarkan perpres? Katanya nih, Presiden Jokowi mendapat keluhan dari berbagai investor atau perusahaan yang bilang Bahwa pengurusan tenaga kerja asing di Indonesia ini belibat, birokrasinya panjang, dan memakan waktu yang sangat lama Jadi misalnya ada perusahaan yang mau memasukkan tenaga kerja asing di Indonesia Dia harus lapor dulu ke KJRI KJRI lalu lapor ke Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja harus lapor lagi ke kementerian terkait yang menguasai bidang-bidang perusahaan tersebut Misalnya kalau perusahaannya tambang minyak harus lapor ke Kementerian SDM Baru dari kementerian tersebut balik lagi ke KJRI baru keluar visanya Nah ini memakan waktu dari mulai 4 sampai 6 bulan, lama banget ya Nah katanya pas cap airpres ini pengurusannya semua online dan hanya memakan waktu 30 hari doang Cepet! Selama ini ada pihak-pihak yang menuding bahwa pemerintahan Presiden Jokowi terlalu berpihak kepada tenaga kerja asing Diperparah dengan munculnya hoax di media sosial yang mengatakan katanya ada 10 juta tenaga kerja asal Cina Yang sekarang berada di Indonesia Namun bagaimana kenyataannya? Kalau menurut Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakiri, beliau mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh Kemenaker Hanya ada 85 ribu total tenaga kerja asing di Indonesia Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 263 juta total penduduk Indonesia Apalagi juga dengan perbandingan dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mencapai jumlahnya 9 juta Jadi di Indonesia 85 ribu yang asing, 9 juta Indonesia ada di luar Nah, tapi banyak juga orang lain yang mengatakan bahwa ini harusnya bisa dicermati dan bisa diperbaiki lagi oleh pemerintah Misalnya, anggota DPR dari Taksi Gerindra, Fadiza, mengatakan bahwa di Sulawesi Tenggara, kata beliau Ada perusahaan, ada instansi yang juga tenaga kerja asingnya mencapai 30% Menurut Fari Hamzah dari PKS, dia mengatakan bahwa masalah-masalah seperti ini Tenaga kerja asing ini akan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan para pekerja Indonesia yang ada di dalam negeri Kalau kita mengingat bahwa sebentar lagi adalah tahun pemilu, isu soal lapangan pekerjaan, tenaga kerja apalagi yang asing Akan menjadi isu yang sangat sensitif sekali untuk dibicarakan Nah, Fahang, padahal PR Press tentang PT KA ini nggak semata-mata mempermudah tenaga kerja asing masuk Indonesia Iya, karena ada syarat-syarat juga harus dipenuhi Betul, di dalamnya ada detail-detail yang sebenarnya lumayan ketat sih Misalnya, pertama, kalau tenaga kerja asing mau masuk harus pasti nih jabatannya di apa dan jangka waktunya berapa Dan jabatannya pun harus jelas gitu, nggak boleh yang level-level rendah Dan dalam RPT KA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri Harus membuat segala detail soal penggunaan tenaga kerja asing Seperti misalnya perusahaannya di mana, tenaga kerja asingnya berapa orang, dan lain sebagainya Terus yang ketiga, izin tinggalnya juga cuma 2 tahun dan harus ngapain aja tuh juga harus jelas gitu Jadi nggak boleh lama-lama sampai tinggal selamanya tuh nggak boleh Nah, dan buat tenaga kerja asing yang tinggal lebih dari 6 bulan di Indonesia Wajib memiliki jam sostek biar nggak ngerepotin orang ntar Nah, jadi dari detail-detail tersebut sebenarnya kelihatan bahwa ya nggak sembarangan tenaga kerja asing bisa masuk Dan kalau dikaitkan sama yang hoax tadi juga sebenarnya kalau ada serbuan-serbuan tadi ya nggak bisa masuk gara-gara perpresi ini kan gitu Dan lagian kan tadi sudah diberitahu bahwa hanya ada 85 ribu tenaga kerja asing yang terdaftar Oh iya betul Bukan 10 juta seperti yang kata hoax yang berada di media sosial Namun, Kepala Staff Kepresidenan Pak Muldoko bilang ini sebenarnya isu solotan kerja asing ini digoreng-goreng Betul, pilpres Menjelang pilpres pada tahun depan Ya kita tahu lah Nah, jadi jangan kemana-mana tetap di OP-nya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax